Intro Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata Banjarmasin menggelar Festival Sahang 2021 sebagai rangkaian Festival Jalur Rempah Nusantara Wan Harija di Banjarmasin ke-495 tahun 2021 di halaman Swiss Bull Hotel beisukan Sabtu 11 September 2021, gelaran Festival Sahang atau Lada ini untuk mengingatkan bila Banjarmasin dahulunya adalah penghasil lada bagi Nusantara Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata Banjarmasin menggelar Festival Sahang 2021 sebagai rangkaian Festival Jalur Rempah Nusantara Wan Harija di Banjarmasin ke-495 tahun 2021 di halaman Swiss Bell Hotel Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin tengah beisukan Sabtu 11 September 2021 Wali Kota Banjarmasin di Penusina, WT Akuni Prima TV mendahkan digelarnya Festival Sahang atau Lada ini untuk mengingatkan bila Banjarmasin dahulunya adalah penghasil lada bagi Nusantara sehingga Festival Sahang 2021 Jalur Rempah Banjarmasin ini sangatlah penting karena adalah warisan dunia sedangkan Banjarmasin termasuk salah satu titik yang dijadikan Jalur Rempah Nusantara Jalur Rempah ini tentu harus dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya rencana Indonesia untuk mengajukan Jalur Rempah Nusantara sebagai Jalur Rempah Warisan Dunia ke UNESCO Nusina menegaskan, menurut sejarah Banjarmasin sudah diakui sebagai Jalur Rempah Nusantara karena menjadi penghasil sahang yang sangat terkenal di abad ke-17 yang sangat terkenal di abad ke-17 dan keberadaan para pedagang di bandar Banjarmasin kemudian juga peran dari Kesultanan Banjar menjadi sejarah yang tidak bisa diupakan bahwa kejayaan Kesultanan Banjar juga adalah bagian dari kejayaan sahang Samping komunitas lain seperti damar, karet, dan lain sebagainya Nah kemudian kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin mengikam terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Kementerian Kebudayaan dan RISTEK memberikan kesempatan untuk Banjarmasin melaksanakan Pestipas sahang pada 2021 bagian dari Jalur Rempah Nusantara termasuk event yang hari ini dilaksanakan kemudian juga event seminar buku sahang Banjar dan juga masukan dari berbagai pihak untuk memastikan dalam secara ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa jalur ini betul-betul secara tradisional dulunya memang ada dan mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk ke depan bukan berarti kemudian membanggakan masa lalu tetapi ini adalah modal untuk masa depan yang lebih baik saya kira-kira kita tidak boleh melupakan sejarah ini Ibnu Sina sangat berterima kasih pada Kementerian Kebudayaan dan RISTEK yang telah memberi kesempatan pada Banjarmasin untuk melaksanakan Pestipas sahang 2021 salah satu bagian dari agenda event Jalur Rempah Nusantara